Komplotan pencuri spesialis telepon seluler di Pekanbaru Riau kembali beraksi dengan modus mengalihkan perhatian sang pemilik ponsel. Dan dari Asahan, Sumatera Utara, pencuri hewan peliharaan anjing beraksi dengan santai menggunakan alat khusus sehingga anjing tidak bisa melawan. Tiga orang komplotan pelaku pencurian ponsel beraksi di semua toko di jalan sungai Bambu Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa. Seorang pelaku datang dengan mengendarai motor berusaha mengalihkan perhatian korban dengan menanyakan harga masker. Saat korban melayani pelaku yang tidak turun dari motor, satu pelaku lain datang dan masuk ke toko lalu mengambil ponsel korban yang sedang diisi daya. Sementara satu pelaku lain memantau situasi. Korban sempat memergoki pelaku yang masuk toko namun pelaku langsung kabur. Korban sempat meneriaki pelaku yang masuk toko nya dan ia tidak menyangka pria yang menanyakan masker ternyata merupakan komplotan pencuri. Aksi pencurian anjing terekam kamera pengawas. Pelaku menenteng sebatang besi yang dikaitkan dengan kabel seling. Terlihat seorang pria dengan santai berusaha mendekati seekor anjing di halaman rumah warga di Jalan Haji Misbah Asahan, Sumatera Utara, Kamis 30 Oktober lalu. Agar wajahnya tak dikenali, pria tersebut menutupi wajahnya dengan kain. Meski sempat berusaha lari menghindari pelaku, sang anjing yang berhasil dijerat langsung diserat pelaku keluar dari halaman rumah lalu dibawa kabur. Menurut pemilik anjing pada selasa, pelaku masuk halaman rumah dengan merusak pintu besi pagar dan jeratan tali seling. Hal ini membuat anjing tidak menggonggong. CCTV merekam pencurian motor di sebuah usaha jasa cuci atau penatu di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten pada minggu 5 November lalu. Sebelum beraksi, pelaku ini terlihat mondar mandir di depan toko sambil merusak kunci kontak motor milik karyawan toko. Saat sepi, pelaku kembali lalu mendorong motor korban yang kunci kontaknya sudah dirusak. Aksi pencurian ini sempat diketahui korban yang kemudian mengejar pelaku, namun pelaku berhasil meloloskan diri. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Balaraja. Tim Liputan CNN Indonesia